Selain memilih Ketua Umum, Kongres PSSI kali ini juga menentukan Wakil Ketua Umum dan Anggota Komita Eksekutif PSSI untuk periode 2019-2023. Ya, sejumlah kandidat calon Ketua Umum PSSI berasal dari berbagai kalangan. Awalnya ada 11 calon Ketua Umum yang terdaftar, diikuti 15 calon Wakil Ketua Umum dan 71 calon Komita Eksekutif. Namun kini pemirsa hanya 9 calon Ketua Umum yang hadir. Salah satu calon, yakni Lanyala Mataliti memilih mundur. Diikuti Ben Nart Limbong beberapa saat sebelum Kongres dimulai.